Intro Selamat malam sahabat pembelajar, dimana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda, semoga Anda sehat. Dan malam hari ini kita berjumpa kembali di seminar online bersama saya Dewa yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia-belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, di seminar malam hari ini luar biasa, istimewa, karena kita sudah beberapa minggu tidak berjumpa dengan Bu Eli Susanti. Bulu adalah life coach yang sudah hadir kembali di tengah kita. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak. Sehat-sehat ya Pak. Sehat, ya. Yang penting sehat gitu ya Bu. Ya, sehat Pak. Udah lama ya, kita nggak berjumpa nih Bu Eli di seminar online Indonesia Belajar. Seingat saya kita dua bulan ya Pak, hampir dua bulan ya. Dan tadi juga banyak yang sudah rindu ini dengan pencerahan Bu Eli. Dan malam hari ini juga istimewa karena kita akan ngobrolin soal kehidupan ya. Jadi kita live series itu di virtual background Bu Eli ada tulisan live series ya. Nanti mungkin Bu Eli bisa memberikan banyak hal tentang kehidupan kita ya. Oke, baik Bu Eli sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu juga untuk sahabat pembelajar yang nanti bisa bertanya atau sharing, silakan Anda tulis di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic. Kalau bersedia sekalian buka kamera. Oke, Bu Eli kita mulai dengan let's talk about life. Yuk kita ngomongi kehidupan. Jadi gitu ya. Sekiranya kita kalau ngomong, saya mau nyapa dulu nih teman-teman ini. Selamat malam semuanya yang sudah hadir di sini ya. Yang sudah biasa ikut setiap Rabu di acara-acara sebelumnya. Selamat datang kembali. Selamat jumpa kembali. Akhirnya kita ketemu lagi. Dan seperti yang saya sempat bicarakan di, kayaknya terakhir kita bulan Agustus ya. Bahwa, ya Agustus. Bahwa nanti kita akan masuk dengan format baru. Nah, jadi ya kita akan mulai dari hari ini. Untuk yang pertama kali ikut, yang pertama kali join, selamat datang. Acara ini akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 sampai 2 bulan ke depan. Jadi live session ini saya merancangnya 2 bulan ke depan. Untuk itu, saya berharap ada catatan khusus atau kertas khusus yang mulai hari ini sampai nanti bulan Desember. Series ini selesai, session ini selesai. Itu tetap disimpan. Catatannya malam ini, Rabu depan, Rabu depan lagi, Rabu depan lagi. Itu disimpan. Profesi saya adalah seorang life coach. Untuk itu, saya akan membawakan di sini juga. Semoga bisa saya masukkan teknik-teknik coaching. Itu harapan saya. Kenapa teman-teman perlu mencatat, perlu mengerjakan. Agar kita bersama-sama bisa melihat perjalanan kita. Dan akan ada beberapa aspek, kalau kita ngomong hidup sebagai seorang life coach, itu banyak aspek yang akan saling terkait. Bahkan mungkin nantinya hampir semua terkait. Jadi, kalau tidak punya catatan khusus, kertasnya tolong disimpan. Sampai beberapa pertemuan. Dan yang lain adalah, saya sangat berharap teman-teman yang gabung malam ini, itu mengikuti rutin, sebisanya rutin. Walaupun ini sifatnya adalah bukan paksaan, untuk dirinya masing-masing, ikutinya rutin, agar dapat materinya itu utuh. Jadi, saya akan jelaskan. Area mana dalam hidup yang akan kita bicarakan. Dan bukan cuma dibicarakan. Yang lalu-lalu, kita sampai tiga bulan itu, teman-teman yang ikut setiap hari Rabu itu mendengarkan, dan saya yang berbicara. Kali ini, saya berharap kita akan ada interaksi, dan teman-teman juga mengerjakan apa yang menjadi bagiannya teman-teman untuk membawa sebuah perubahan dalam hidup. Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka perubahan itu juga tidak akan terjadi. Dan kalau hanya mendengarkan saja, bisa dibilang, sekarang ingat. Sekarang bisa bilang, ah, benar yang dikatakan Bu Eli. Ah, saya dapat ini, saya dapat inspirasi. Terus, dua-tiga hari lagi, sudah hilang. Hilang, tidak berbekas. Dan ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita juga tetap tidak ingat inspirasi itu. Nah, harapan saya, setiap minggunya saya akan memberikan sebuah PR, bukan kalimatnya enak, suster ya. Siapa lagi yang di sini guru? Kayaknya kalau dikasih PR itu gimana? Mau ngerjainya itu kok nggak enak? Bukan. Lebih pada latihan untuk membuat diri kita bertumbuh. Jadi memang, teman-teman, Bapak-Ibu harus mengerjakan. Tidak ada paksaan, disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan dan kebutuhannya masing-masing. Yang bisa saya katakan, dan saya yakin, kalau teman-teman di sini mengikuti semuanya, saya sangat yakin, dua bulan ke depan pasti ada perubahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi harapan saya adalah yang sudah ikut malam ini akan semoga rajin ikut beberapa minggu ke depan. Sampai nanti pertengahan Desember. Kita akan libur lagi setelah itu ya. Sampai nanti Januari. Libur Natal, libur tahun baru. Tidak berasa ya. Kita sudah di penghujung tahun 2020. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi masih ada waktu untuk ambil kertas, ambil pulpen. Oke, sekarang kita akan mulai. Tadi Pak Dewa juga sudah bilang, karena ini saya ingin ada interaksi, kalau ada pertanyaan bisa raise hand langsung. Atau kalau tidak mau bertanya langsung, bisa ditulis di chat. Bisa. Kalau tidak mau terlihat namanya, bisa tanpa nama, bisa private ke Pak Dewa atau ke saya. Nanti itu akan dibacakan di akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau raise hand? Tidak ada? Tidak kelihatan. Mana yang duduk di depan, mana duduk yang tengah, mana duduk di belakang, saya tidak bisa lihat. Saya itu bercanda sama, dengan, saya punya teman kepala sekolah, tidak tahu orangnya ada di sini ya. Kepala sekolah di Malang. Anak sekarang kalau bolos itu gampang Pak. Tinggal matiin videonya, matiin suaranya, gurunya tidak tahu dia ada di mana gitu ya. Itu jam, kalau jamannya kita dulu kan mau bolos, mesti keluar kelas. Sekarang sudah tidak perlu keluar kelas. Sekarang kita mau ngomong tentang hidup dan kehidupan. Sebelum saya lebih lanjut, apa sih bedanya hidup dan kehidupan? Ada yang mau kasih pendapat? Apa bedanya hidup dan kehidupan? Tidak. Oke. Kalau kita bilang, saya hidup. Hidup, mati. Ya kan? Kalau mati itu, lawan katanya bukan kehidupan. Bukan. Tapi hidup dan mati, lawan katanya ya. Jadi, di sini, selama beberapa minggu ke depan, kita menyamakan asumsi. Hanya di kelas ini. Di tempat lain, kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan hal ini, tidak apa-apa. Ini tujuannya untuk menyamakan apa yang kita bicarakan, apa yang saya maksud, agar kita punya asumsi yang sama. Kita punya persepsi yang sama. Ketika saya bilang tentang hidup, itu adalah diri kita. Nafas kita, badan kita, diri kita ini hidup. Diri kita ini masih hidup. Diri kita ini masih punya pikiran, badan, mind, body, and soul. Soul berhubungan sama spirit oleh agama. Kemudian ketika kita bilang kehidupan, itu adalah banyak hidup yang menjadi satu. Jadi, bukan cuma hidup saya. Ada hidupnya Inge, ada hidupnya Suster Benarin, ada hidupnya Foni, ada hidupnya Pak Dewa, ada hidupnya Sulinda, ada hidupnya siapa lagi nih, yang kelihatan, Yuni ya. Dan kita bersama-sama dalam sebuah kehidupan. Kenapa saya membedakan begitu? Karena kita akan membicarakan dua-duanya. Ketika saya bilang hidup saya, maka saya sedang mengatur diri saya. Dan ketika saya bilang tentang kehidupan, itu berhubungan dengan apa yang kita akan tunjukkan keluar. Nah, jadi, beberapa minggu ke depan ini, kita akan bicara tentang kehidupan. Bicara tentang kehidupan dan hidup, itu, tidak bisa dipicarakan dengan utuh. Sampai saat ini, saya masih percaya bahwa, bagaimanapun kita membicarakan tentang hidup dan kehidupan itu, kita tidak akan bisa melihatnya secara utuh, dan benar dengan kebenaran yang absolut, karena memang kita belum nyampe ke sana. Dengan agama apapun, kalau kita mengomong agama yang bertuhan, maka karena kita belum sampai ke level ketuhanan itu, kita belum sampai ke level keilahian itu, kalau kita dengan agama yang lain, kita belum sampai ke kesadaran yang murni. Jadi, ketika kita belum nyampe, kita mau ngomong tentang kehidupan, kita tidak akan pernah membicarakan kehidupan secara utuh. Yang kita bisa bicarakan adalah kehidupan dan hidup menurut persepsi kita. Dan itu tidak apa-apa, karena itulah prosesnya kita menjalani kehidupan. Kita menjalani proses kehidupan, melalui persepsi-persepsi kita yang terus bertumbuh, terus semakin lebar, dan terus semakin dalam. Itu yang mau kita bahas. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah di peserta ini ada yang umurnya di bawah 30? Saya enggak bertanya yang lebih dari 45 ya, enggak tanya deh. Kita bisa tanya yang di bawah 30 aja. Bu Sulinda ini, yang angkat tangan. Halo Sulinda, teman-teman kalau mau cari fotografer keren, candid, bagus, hasilnya nah cari Sulinda. Saya promosiin ya. Oke. Nah, jadi, kenapa saya bertanya? Karena begini, salah satu aspek dari kehidupan adalah waktu. Waktu akan berhubungan dengan usia. Ketika kita punya usia tertentu, anak-anak, remaja, dewasa, dan dewasa, maka biasanya kita akan punya persepsi yang berbeda tentang kehidupan, dan kebutuhan pertumbuhan diri kita, hidup kita, itu juga berbeda. Dan itu wajar dalam menjalani kehidupan. Itu sebabnya ketika, sebagai orang tua yang berumur 40 ke atas, berbicara dengan anak remaja yang berusianya 13, 14, kadang-kadang kita tidak nyambung. Kalau kita tidak mau bertumbuh. Kalau kita tidak mau melihat dengan kacamata dan persepsinya, anak remaja saat ini. Karena kita sudah punya kebutuhan yang berbeda. Jadi, ketika kita ngomong hidup, saya akan bicara diri kita dulu. Saya. Saya ini siapa? Saya ini apa? Hidup saya ini apa? Hidup saya ini mau diapain? Dan tujuannya kemana? Itu kita akan bicara di hari ini. Setelah itu, ada lain. Peran saya dalam hidup apa? Ketika kita ngomong peran, kita akan bicara, mulai bicara tentang kehidupan. Karena setiap peran kita itu berhubungan dengan kehidupan. Peran kita sebagai anak. Peran kita sebagai saudara. Peran kita sebagai murid. Peran kita sebagai teman. Sebagai sahabat. Peran kita sebagai pasangan. Sebagai suami. Sebagai istri. Sebagai menantu. Sebagai orang tua. Sebagai kakek. Sebagai nenek. Apapun peran kita dalam hidup. Itu akan berhubungan dengan kehidupan-kehidupan di sekitar kita. Dan kita punya itu. Dan itu yang membuat kita bertumbuh. Jadi semua saling terkait. Dan kita akan ngomong peran itu nanti di minggu ke-2. Minggu depan. Peran ini sangat penting dalam hidup. Karena ada dua aspek. Aspek pertama. Seringkali orang bilang begini. Gunakan potensimu semaksimal mungkin. Kalau nggak dipakai nanti rugi. Jadi ada orang yang tidak mau menggunakan kelebihannya. Karena dua aspek itu satu. Karena dia merasa tidak mampu. Atau dia tidak sadar bahwa dia punya kelebihan. Nah, ketika kita tidak menggunakan potensi kita. Maka kita tidak memaksimalkan peran kita. Dalam peran yang manapun. Ini kita akan bicarakan di minggu ke-2. Kemudian di minggu ke-3 kita akan bicara tentang value hidup kita. Minggu berikutnya. Kita juga akan bicara tentang waktu. Kita bicara tentang bagaimana saya mau menjalani hidup. Kita bicara tentang bagaimana perilaku kita. Perilaku apa yang mau kita punya. Dalam menjalani setiap peran. Dalam pertumbuhan untuk menuju tujuan hidup saya. Tetapi kita tidak bisa ngomong tentang perilaku yang bagaimana. Saya mau jadi orang seperti apa. Ketika kita tidak punya tujuan. Ketika kita tidak tahu peran kita. Ketika kita tidak tahu value apa yang kita pegang. Itu sebabnya kenapa materi ini berlanjutan. Saya tidak bisa membawakannya semua. Hanya dalam 45 menit. Dan yang lebih bagus adalah apapun yang teman-teman dapatkan 45 menit ini. Setiap harinya selama seminggu itu akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah perunggungan. Nanti minggu depan boleh ditanyakan. Semoga itu menjadi motivasi ya untuk teman-teman bisa ikut dan mengerjakan apapun yang perlu dikerjakan. Nah, ada juga nanti di sesi yang lain. Saya akan bicara tentang bensin hidup. Apa sih bensin hidup kita tuh? Apa sih bahan bakar hidupnya kita? Sehingga kita punya energi untuk menghadapi apapun di kehidupan kita. Itu juga ada bagian dari materi tentang di live station ini. Jadi itulah gambaran besarnya yang akan dibicarakan kurang lebih 2 bulan ke depan. Nah, sekarang saya akan mulai. Saya mulai dulu tentang hidup. Kalau saya bertanya, hidup adalah yang muncul pertama kali apa? Adalah Gini, teman-teman boleh share dengan mengetik di chat Atau mau tulis sendiri di kertas, ambil kertas ditulis. Karena ini bukan buat saya, bukan buat orang lain. Tapi buat teman-teman sendiri. Yang saya himbau adalah tolong ikut aktif. Hidup adalah, dicatat aja. Yang keluar pertama kali apa? Hidup adalah pilihan. Hidup adalah musibah. Hidup adalah, apalagi ini? Coba berpaya menjawab ya. Hidup adalah fun. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah dan macam-macam. Nah, pertanyaan saya begini. Sambil kita menunggu semua yang ketik ya. Dari mana kita punya makna hidup ini? Ketika saya bertanya, hidup adalah? Terus tiba-tiba munculnya. Kok itu yang muncul ya, Bu? Nah, seringkali kita tidak tahu dari mana munculnya. Kalau kita tidak pernah mau tahu. Atau kita tidak pernah peduli selama ini. Nah, untuk itu kali ini saya mengajak. Yuk, kita coba balik dulu. Peduli yuk sama dengan hidup kita. Hidup adalah... Hidup adalah, ini tidak perlu teman-teman tutup jawabannya malam ini. Hidup adalah, teman-teman terus renukan setelama tujuh hari ke depan. Lagi mandi, hidup adalah muncul ini. Lagi apa, hidup adalah muncul ini. Hidup adalah apa. Nah, saya akan cerita sedikit dari pengalaman saya. Nah, tahun 2007, saya menanyakan ini ke diri saya. Hidup adalah... Untuk beberapa saat, saya blank. Tidak ada apapun yang muncul. Hidup adalah... Ya, hidup. Dalam hati kan ya. Hidup adalah... Ya, hidup. Hidup adalah bernafas. Pelan-pelan ada suara. Yang sampai sekarang saya ingat. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang berliku penuh onak ganduri yang harus dilewatin. Saya kaget, dari mana ya itu ya? Tapi suara itu sangat familiar buat saya. Dari mana? Agak lama saya menemukannya. Sampai saya menemukan sebuah catatan. Jadi dulu di SD... Kebetulan ada Suster Benardin ya. Suster Benardin itu di SDK Indra Siswa di Bondowoso. Itu SD saya. Jadi waktu dulu di SD itu kita punya mading. Punya mading dan kita itu boleh menggambar, buat puisi, atau berkarya dan kita tempel di mading. Ternyata di salah satu puisi saya yang saya tulis, itu puisi tentang kehidupan yang tulisannya seperti itu. Dan saya sendiri heran kenapa saya yang kecil, saya yang SD, punya pemaksaan itu dan saya bawa sampai besar. Nah, tidak ada benar, tidak ada salah. Ini menjadi benar dan salah ketika kita menjalani kehidupan yang seperti yang, tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kita perlu cek. Apakah makna hidup yang kita bawa dari kecil, atau makna hidup yang kita bawa, yang kita yakini, itu masih cocok untuk kehidupan kita sekarang. Jadi, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk satu minggu ke depan, kita merenung. Hidup adalah, apapun yang muncul tidak untuk dibenarkan. Apapun yang muncul tidak untuk dihakimi. Apapun yang muncul tidak untuk dirubah. Tidak, belum dulu dirubah. Ditulis saja. Jadi, apapun yang muncul ditulis. Misalnya tadi saya panjang banget ditulis, atau diingat-ingat. Karena saya yakin ketika kita berbicara tentang hidup, hidupnya kita itu tidak akan diwakili dengan satu kata. Berkah. Pilihan. Fun. Tidak. Masih banyak yang lain program-program yang kita bawa dari masa kecil kita. Yang kita tidak tahu bahwa itu ada. Berbicara tentang bagaimana itu muncul hidup adalah, sebenarnya kita sedang melakukan apa. Ini yang kita lakukan. Dari kecil, kita punya sebuah program yang tidak bisa kita pilih. Apa maksudnya tidak bisa dipilih? Karena itu ditanamkan oleh lingkungan, orang tua, dan apapun yang kita baca, kita tonton, kita pelajari, tanpa kita punya kesadaran cukup. Saya masih anak-anak nih. Contohnya anak-anak sekarang. Nontonnya komik, manga, dan segala macam. Kalau kita orang dewasa bilang itu tidak berguna. Tapi mereka suka. Apakah dalamnya itu bermanfaat? Apakah dalamnya itu positif? Belum tentu. Tapi mereka suka. Kita waktu kecil punya zaman itu juga kan. Lihat Tom and Jerry. Zaman saya itu lulu putri bunga. Itu zaman saya dulu waktu kecil. Kok saya ingat ya? Nah, jadi hal seperti itu pasti membawa sebuah pemahaman. Pemahaman tentang hidup tanpa kita sadari. Jadi kita tidak bisa memilih apa yang mau kita pakai ketika kita mengalami banyak hal, kita melihat banyak hal, kita dididik dengan cara orang tua kita. Dengan sekolah tertentu, dengan guru tertentu, itu mereka itu semua seperti menanamkan bibit di pikiran kita. Di kehidupan kita. Mereka menanamkan bibit. Bagaimana bibit ini tumbuh atau tidak, kita lihat kehidupan kita sekarang. Nah, kalau kita tidak mau peduli dengan bibit apa tentang kehidupan ini, ya boleh nggak saya nggak peduli? Boleh-boleh saja tidak peduli. Asal jangan komplain dengan hidup. Terima saja. Itu juga salah satu cara menjalani kehidupan. Menerima apapun yang muncul tanpa merubah apapun. Kalau belum punya kemampuan menerima, maka yuk coba kita ubah apa yang bisa kita ubah. Salah satu caranya adalah menyadari. Apa sih hidup bagi saya? Dari dulu tuh saya kecil ditanggapin apa aja sih? Catat ya selama seminggu ini ya. Nanti di akhir saya akan kasih tahu bagaimana caranya mereframe, memutarnya. Agar bisa kita terima dengan cara yang berbeda tanpa melakukan, tanpa memaksakan. Dan bagaimana itu bisa membuat hidup kita lebih nyaman, lebih mudah kita jalani. Itu nanti. Tapi yang pertama itu dulu, kita tulis hidup adalah apa. Kemudian, tujuan hidup kita mau ngapain? Kalau saya tanya nih ya. Teman-teman, hidup tujuannya mau ngapain? Kenapa hidup? Ada yang chat saya tanya. Ini satu chat saya. Yang kedua, beberapa klien saya ketika saya tanyain begitu jawabannya begini. Bu, tanyainya nggak ada yang lebih gampang ya. Padahal itu saya tanya tentang hidup kita. Tujuan hidup itu mau apa? Mau kemana? Mau ngapain? Bayangkan kalau teman-teman punya perusahaan. Teman-teman punya anak. Teman-teman punya goal untuk mereka. Punya tujuan. Perusahaan yang mau profit, mau ini, segala macam. Buat visi, buat misi. Hidup kita, kita belum tentu melakukannya itu. Padahal ini hidup kita loh. Jadi kalau ditanya tujuan hidup mau ngapain? Tidak apa-apa kalau tidak bisa menjawab sekarang. Masih punya waktu tujuh hari untuk menjawab ya. Jadi kalau ditanya adalah, Saya hidup mau ngapain ya? Tujuan hidup saya mau nyampe kemana ya? Mungkin jawabannya bisa banyak. A, B, C, D, E. Untuk tahap awal. Tidak apa-apa. Tulis aja semua. Tulis aja sebanyak mungkin. Tidak ada yang salah di sini. Karena ini adalah upaya dari kita mengeluarkan apa yang selama ini ada di bawah sadar kita menjadi sadar. Teman-teman harus menuliskannya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya tentang tugasnya, langsung bertanya ya. Karena saya akan lanjut ke... Selanjutnya. Kalau sudah, Salah satu yang tadi saya katakan adalah... Ini tugas terakhirnya gue ini. Setelah itu kita akan membahasnya. Yang sangat penting dalam kehidupan dan hidup adalah waktu. Waktu tidak bisa kita ulang. Dan waktu tidak bisa kita berhentikan. Tidak bisa kita kembalikan. Jadi bagaimana... Waktu itu seperti sesuatu yang kita bakar. Begitu dibakar, dia jadi abu, kita nggak bisa apa-apain lagi. Itu gambaran saya terhadap waktu. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu itu sangat penting. Jadi, berhubungan dengan waktu... Begitu kita ngomong hidup dan kehidupan, Waktunya akan terus kita bawa. Hanya bagaimana kita membahasnya akan berbeda-beda. Yang kali ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, teman-teman, Melihat waktu kita. Dari kita lahir sampai sekarang. Sampai sekarang. Waktu kecil, Pasti kita punya memori-memori yang bisa kita ingat sampai sekarang. Yang berkesan. Memori apa saja yang bisa kita ingatkan. Mungkin pernah juara kelas. Mungkin bisbe pernah jadi juara di olahraga tertentu. Atau pernah mendapatkan hadiah ulang tahun yang sangat menyenangkan. Itu yang menyenangkan ya. Kemudian kalau yang tidak menyenangkan, Misalnya, Pernah dihukum oleh guru di depan kelas. Ingatnya sampai sekarang. By the way, saya juga ingat loh. Saya punya guru. Nggak ada di sini. Guru SMP. Matematika. Kalau kita salah, Gurunya tuh suka mencubit. Dan mencubitnya itu di area yang pasti sama. Yaitu di bawah. Di bawah. Eh, kok ada ketiak. Karena kan tipis kan? Jadi pasti kita biru. Nah, Ada satu masa kan, Misalnya ada masa-masa yang sangat tidak menyenangkan. Itu kita akan ingat. Misalnya ya. Atau, Misalnya kita pernah ketakutan sendirian tinggal di rumah. Atau kalau pernah mengalami bullying pada waktu umur berapa dan kapan. Nah, Yang tidak ingat bagaimana. Tidak apa-apa. Jadi, Yang saya mau ajak di bapak, ibu, teman-teman, Saya akan beri contoh ya, Apa yang akan kita lakukan. Oke, Saya akan share. Screen. Ini yang akan kita lakukan. Ambil sebuah kertas. Ini boleh diulang beberapa kali ya. Tidak harus jadi. Ambil sebuah kertas. Kita buat garis seperti ini. Garis yang pertama vertikal. Kemudian di tengah-tengahnya kita kasih garis horizontal. Maaf kalau tidak lurus dan ada yang terganggu. Karena tidak lurus. Kayaknya lebih lurus. Jadi, Garis yang vertikal ini adalah menunjukkan positif dan negatif. Untuk sementara ini kita menggunakan positif dan negatif. Sebenarnya nanti kita akan bahas tidak ada positif dan negatif. Sementara ini kita akan menggunakan kata positif dan negatif. Garis yang horizontal ini adalah garis waktu. Garis waktu ini adalah garis nol. Di sinilah kita lahir. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah misalnya. Misalnya. Saya ingat waktu umur lima tahun. Ini intensitasnya ya. Katakanlah ini nol. Ini seratus. Misalnya begitu. Ini nol. Ini plus seratus. Ini minus seratus. Di bawah. Di bawah ini minus seratus. Ini minus seratus. Ini plus seratus. Umur lima tahun. Saya ingat. Saya masuk TK. Itu saya ditinggal oleh mama dan saya sangat ketakutan. Ini contoh ya. Jadi ini ketakutan ditinggal. Itu ingat banget. Dan emosinya masih ada. Ketakutan ditinggal. Maafkan tulisan saya yang mungkin tidak bisa dibaca. Terus ingat lagi nih. Oh bu. Ternyata waktu umur sepuluh. Itu saya pernah. Wah saya senang sekali. Karena saya juara kelas. Dan dapat piala. Saya dipanggil di depan kelas. Atau bahkan di depan satu sekolah. Kemudian katakanlah umur dua belas. Itu adalah juara sekabupaten. Misalnya. Terus waktu umur tujuh belas. Katakanlah itu. Dapat hadiah liburan ke luar negeri. Pada waktu 17. Ini bersama seluruh keluarga. Bersama papa dan mama. Ini happy-nya luar biasa. Dan sampai sekarang ingat. Misalnya begitu ya. Nanti. Ini ada apa lagi nih. Yang tidak enak. Putus sama pacar. Misalnya begitu. Segini sedihnya. Intinya apapun yang menyenangkan. Kita akan tulis di atas sini. Yang tidak menyenangkan. Kita tulis di bawah sini. Ini yang akan teman-teman lakukan satu minggu ke depan. Seperti ini. Buat apa? Ini akan dipakai sampai beberapa minggu ke depan. Saya akan membahasnya minggu depan. Tetapi saya tidak bisa membahasnya kalau misalnya tidak ada ini. Ini akan menunjukkan banyak hal. Selain kita akan nanti tahu bahwa ini potensi kita. Dan ini adalah proses belajar. Dan di sini kita juga akan bisa menemukan banyak tentang value hidup kita. Dari proses belajar. Itu sebabnya. Saya beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa saya akan merubah cara saya untuk sharing. Biasanya hal ini saya akan ceritakan. Satu sesi saya ceritakan. Satu sesi saya ceritakan. Kali ini. Saya tidak akan menceritakan sebelum teman-teman melakukan. Yuk kita kerjakan sama-sama. Dan yang bisa saya janjikan adalah. Saya pun akan mengerjakan bersama-sama bersama teman-teman. Jadi saya akan mengulangi lagi prosesnya bersama teman-teman yang ada di sini. Untuk itu. Saya memang benar-benar berharap. Setelah dua bulan. Maka akan ada perubahan. Itu yang bisa saya sharingkan. Dan itu tugasnya selama minggu depan. Ini berhubungan dengan potensi kita. Berhubungan dengan proses belajar kita. Berhubungan dengan value hidup kita nantinya. Kalau kita tidak bisa cari. Kemudian berhubungan dengan perang kita. Emosi kita. Itu semua akan berhubungan. Jadi. Saya benar-benar berharap itu dikerjakan. Kalaupun tidak dikerjakan. Nanti kita akan berharapnya satu per satu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk umur sesuai peristiwa hidup masing-masing. Oke. Untuk umur sesuai dengan hidup masing-masing. Iya. Suster. Jadi setiap peristiwa ada usianya. Kalau tidak ingat usianya tidak apa-apa. Kira-kira saja. Ini tidak harus presisi. Usia sekian tidak. Dikira-kira saja. Misalnya saya tidak ingat usia berapa. Tapi saya ingat waktu SMP. SMP yang mana saya tidak ingat. Atau itu masa-masa kuliah. Tapi saya ingat banget. Ini ada ini. Ada ini. Ada ini. Ada ini. Catatan ini tidak untuk dipumpulkan. Tidak untuk saya. Tidak untuk siapapun. Saya akan mendampingi teman-teman dan Bapak Ibu melakukan prosesnya. Jadi kalau ada yang bertanya. Silahkan bertanya. Prosesnya dilakukan sendiri ya. Ada Bu Inge juga nih Bu Eli. Kalau sudah pernah dikerjakan. Berarti tidak perlu dikerjakan lagi. Tinggal perlu dilihat lagi kembali. Apakah ada yang mau ditambahkan. Kalau dikurangi tidak perlu. Tapi mau ditambahkan. Karena kan mungkin ingat. Bu Inge kalau mengerjakannya sampai sekarang. Itu bagus. Tapi misalnya mengerjakannya sampai dua tahun yang lalu. Masih punya kesempatan untuk menambahkan dua tahun terakhir. Jadi bisa ditambahkan terus. Atau yang kejadian masa kecil yang dulunya tidak ingat. Karena ingat. Bisa ditambahkan. Tapi kalau sudah ada. Ya tidak apa-apa. Dilihat saja. Mau mengerjakan ulang juga boleh. Mungkin ada beberapa yang sudah tidak berarti lagi. Ya. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan? Baik. Sahabat pemberantuan. Ada yang ingin bertanya? Ya Bu Eli. Ada tiga. Oke. Kalau tidak ada. Saya akan merangkumnya. Kita punya waktu 15 menit lagi ya Pak Ayah. Ya. Jangan lupa sekarang. 15 menit lagi. Oke. 10 menit lagi. Jadi begini. Kalau misalnya tidak ada. Pertanyaan saya akan merangkumnya. Yang pertama kita merenungkan. Hidup adalah apa ya buat saya? Hidup adalah perjalanan. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah berkah. Hidup adalah berbagi. Hidup adalah kebaikan. Apa saja yang muncul di kepala kita? Tapi kalau misalnya tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak enak. Dan tidak kita inginkan. Contohnya yang tadi saya cerita. Saya tidak menginginkan itu. Hidup adalah perjalanan panjang yang berliku. Oh no. Saya tidak mau. Tapi emangnya ternyata itu ada loh. Di pikiran saya. Dan cukup kuat. Ditulis. Dikeluarkan. Dikeluarkan. Kita cukup mengakui bahwa kita punya itu. Nanti kalau memang tidak cocok. Kalau memang kita tidak mau pakai lagi. Kita menyiapkan bahwa kita melepaskannya. Dan berterima kasih bahwa sudah ada. Terima kasih sudah ada selama ini. Saat ini saya akan memutuskan untuk melepaskan program ini. Itu salah satu cara. Jadi tulis saja. Walaupun kita tidak menginginkannya. Tujuan hidup. Kalau saya tidak tahu saya mau ngapain gimana ya Bu? Tujuan hidup. Tujuan hidup saya apa? Mau bahagia? Mau financial freedom? Ada pakannya di sini? Ada juwewe? Mau apa gitu maksudnya? Tujuan hidup saya mau apa? Mau bebas dari penderitaan? Mau apa? Atau apapun yang teman-teman mau tuliskan di situ. Mau panjang boleh enggak Bu? Tujuan hidup saya adalah punya perusahaan. Sepuluh. Punya rumah. Seratus. Sepuluhnya ini boleh? Boleh. Boleh. Tujuan hidup saya adalah membina rumah tangga yang harmonis. Dengan apapun pernah-pernitnya Bapak Ibu boleh tuliskan. Itu sebabnya kalau saya boleh menyarankan. Ambil satu buku tulis. Yang memang akan dipakai sampai beberapa minggu ke depan. Di situ boleh dicoret-coret. Boleh ditulis. Boleh berantakan. Tidak harus rapi. Boleh tumpang tindih. Boleh. Tetapi apapun tentang hidup dan kehidupan. Kita tuliskan di sana seingatnya. Kalau mau nyontek punya saya. Saya punya ini dan ini sangat tumpang tindih. Tidak beraturan. Apapun yang saya ingat saya akan tulis. Ini ada di sini semua. Jadi tumpang tindih aja enggak apa-apa. Kalau kita tunggu rapi kita akan sayang-sayang tulisnya. Pengalaman saya begini. Aduh ini salah. Harusnya di depan. Aduh nulisnya gimana ya? Lupakan. Karena memang buku ini bukan catatan yang harus dikumpulkan. Dan harus rapi kayak sekolah. Tidak. Mau berantakan. Mau tumpang tindih. Tidak apa-apa. Iya. Itu yang mau dilakukan. Nah. Kemudian tentang waktu. Waktu. Seringkali kita tidak sadar bahwa waktu kita itu. Banyak yang kita tidak gunakan. Seperti yang kita inginkan. Banyak waktu kita yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang negatif daripada yang positif. Bagaimana kita bisa tahu diagram ini akan membantu kita. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Seringkali kita tidak sadar bahwa waktu membuat kita bertumbuh. Kita juga tidak sadar waktu menyembuhkan kita. Untuk membuat kita semakin sadar, diagram ini juga akan membantu. Itu yang saya harapkan teman-teman punya motivasi untuk mengerjakan. Oke. Pak Dewa tadi mau bicara apa Pak? Tadi ada yang ingin bertanya atau tidak? Ini ada yang bertanya harus pakai buku tulis atau boleh not digital tadi? Sudah disarankan pakai buku ya. Sebisa mungkin pakai buku tulis. Tapi kalau misalnya sangat menyusahkan dan banyak traveler yang mau pakai not digital boleh. Saya disini mengajak teman-teman untuk kembali menulis secara tradisional. Bahwa sadar kita itu berhubungan erat dengan tulisan. Karena kita dulu belajarnya masih dengan tulisan. Tulisan ini saya nggak tahu ya kalau anak zaman nanti misalnya 20 tahun lagi udah benar-benar nggak perlu tulis tangan semua ketik. Ya mungkin bagaimana mereka memprogram bahwa sadarnya juga akan berbeda. Nah saya menghimbau untuk ditulis. Kalau memang tidak memungkinkan pakai note juga boleh. Handphone juga boleh. Silahkan. Lakukan saja yang sebisanya, senyamanya daripada tidak. Di sini tidak ada paksaan. Ini mau memastikan lagi nih. Akun iPad. Jadi PR-nya ada tiga ya tadi Bu ya. Hidup adalah, kemudian tujuan hidup, opak Joni ya. Dan yang ketiga adalah timeline tadi ya. Yang ketiga, ada tiga Pak. Satu lagi adalah menuliskan timeline Pak. Pengalaman positif dan pengalaman negatif. Ya. Yang tadi saya corak-coret. Semoga Bapak masih keburu ikut waktu itu ya. Tadi waktu saya corak-coret itu. Ya. Oke. Semoga terjawab ya Pak Joni. Dan ya. Jadi kalau misalnya... Oh ya. Kok CLI punya penuh coretan? Oh ya Pak. Buku ini ada di sebelah ranjang saya juga. Ada di... Kalau saya ke toilet juga kadang-kadang saya bawa. Kalau pikiran saya penuh. Karena tiba-tiba aja ada pikiran. Jadi saya akan tulis sebelum hilang. Ya gitu. Nah. Memang corakannya perlu. Itu sebabnya saya berbagi juga. Karena saya mengalami. Saya salah satu orang yang tidak suka dulu. Tidak suka catatan saya itu berantakan. Tetapi tidak menyukai catatan berantakan membuat saya jadi susah menulisnya. Makanya saya niatkan catatan ini boleh saya berantakin. Boleh saya tumpang tindih. Boleh saya tidak beraturan. Ini enggak cukup. Misalnya lembaran satu. Terharusnya saya menulis tentang tujuan hidup. Eh ternyata saya menduga satu halaman cukup. Ternyata saya tulis sampai bawah sudah penuh. Masih ada lanjutannya. Halaman kedua, ketiga, keempat, kelima sudah keisi. Saya akan kasih bintang. Bintangnya mungkin ada di halaman 15, Pak. Seperti itu. Jadi lakukan sesuka-sukanya. Buku ini boleh diapa-apain. Saya mau teman-teman juga lebih relax dalam menuliskan ini. Tidak ada aturan. Tidak ada batasan. Lakukan saja. Seenak-enaknya. Oh oke. Mau lihat timeline lagi? Lebih baik saya share ya. Saya share screen. Bapak-Ibu bisa nanti disporkat saja ya Siva. Biar teman-teman bisa lihat langsung. Ini. Kelihatan Bu Indri? Bu Indri kelihatan ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman, salah satu yang nanti yang kita mau capai, setelah itu kita akan merancang hidup kita sendiri. Saya tidak akan bilang mana yang benar, mana yang salah, mana yang paling baik. Apakah semua orang harus bahagia? Apakah semua orang harus kaya? Apakah tidak boleh bahagia? Apakah tidak boleh kaya? Itu bukan itu ukurannya. Dan saya juga tidak mau membuat Bapak, Ibu, teman-teman punya tujuan hidup yang seragam. Sebagai seorang life coach, karena bukan itu. Sebagai seorang life coach, saya percaya satu hal. Hidup kita unik dan kehidupan kita juga unik. Karena kita berhubungan dengan hidup-hidup di situ kita yang mungkin berbeda. Tujuan hidup kita juga unik. Bagaimana kita menjalankan kita juga unik. Nah, itu saya berharap juga salah satu tujuannya adalah Bapak, Ibu akan mendapatkan pemahaman bahwa Sebagai manusia pun kita tidak bisa menghakimi hidup dan kehidupan. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita menjalankan. Dengan hal yang paling nyaman buat kita, Dengan hal yang paling mudah buat kita, Dan kita tahu memilih mana yang penting buat kita. Jadi kita tidak menyianyikan waktu kita. Tujuannya itu. Kalau kita tulis hal yang tidak enak, Oke, ada pertanyaan. Kalau misalnya kita menuliskan hal yang tidak enak, Apakah kita tidak mengorek luka lama? Jawabannya begini. Mungkin ya. Tetapi saya akan bertanya balik. Kalau memang luka itu masih ada, Dan masih terasa sakit. Kenapa dibiarkan masih sakit sampai sekarang? Dan terus dibawa sakitnya. Mungkin saatnya sekarang dikeluarkan lukanya dan disembuhkan. Kalau itu sudah tidak sakit, Maka ditulis juga tidak ada masalah, kan? Itu tujuan saya juga. Kalau memang itu luka lama, Dan masih terasa sakit. Kenapa kita tidak hadapin saja dan kita sembuhkan? Agar menjalani hidup dan kehidupannya lebih ringan. Tidak terikat dengan luka masa lalu. Semoga itu menjawab ya. Jadi jangan takut menuliskan itu. Satu lagi begini. Saya punya grup dengan Indonesia Belajar bagi teman-teman yang pernah ikut. Jadi kalau misalnya ada kesulitan dan apa, Bisa tuliskan di grup teman-teman yang di sana. Kita punya teman-teman yang luar biasa. Banyak pembicara juga di grup itu. Ada suster Benardin sebagai kepala sekolah, Ada ibu Inge, ada ibu Wewe, Ada siapa lagi di sini yang pembicara ya. Itu bisa saling berbagi dan saya akan menjawab sebisa saya di grup ya. Kalau memang Bapak-Ibu khawatir, Aduh ini saya tuliskan gini nanti kalau saya mengorek gimana? Boleh ditanyakan. Bu Ely, ini ada Bu Pak Arianto nih. Kalau lupa waktunya, kapan-kapan kejadiannya, gimana? Kemudian kalau Bu Indri, kejadian yang penting di hidup kita ya Bu ya? Kejadian yang penting di hidup kita dan masih kita ingat. Jadi gini, kita ingat nih, Tapi kayaknya nggak penting deh Bu. Nggak apa namanya, tidak terlalu ngefek ingat. Kita punya pilihan untuk membuat Ini itu ada di sini, titiknya. Ini kan level nih. Level 0, kebawah itu level 100. Coba lihat di slide ya. Saya sedang menuliskan di slide. Bisa di spotlight ya sih. Nah, ini kan ada angka 0 sampai 100. Jadi kalau saya ingat Bu, Tapi sebenarnya nggak terlalu apa-apa. Cuma saya ingat terus. Mau ditulis? Boleh. Nggak, juga boleh. Misalnya mau ditulis ya, itu mungkin levelnya minus 1 lah. Jadi di sini nulisnya. Atau itu kalau senang pun, senangnya sedikit. Jadi titiknya di sini. Tapi kalau senang banget, Mungkin di titiknya di atas. Kalau sakit banget, titiknya di bawah. Gitu ya. Jadi apakah mau dituliskan? Apakah tidak? Tidak apa-apa. Bapak Ibu, lakukan sesantai mungkin. Tidak ada tekanan. Tidak ada yang bilang hidupnya Bapak Ibu itu tidak baik saat ini. Tidak ada. Tidak ada yang bilang bahwa ini harus. Tidak ada. Saya di sini hanya mengajak melakukan perneng tentang hidup dan kehidupan. Jangan-jangan memang hidup dan kehidupan Bapak Ibu adalah yang saat ini sudah yang itu yang diinginkan. Tapi belum sadar. Atau kalau memang merasa, Saya tidak mau melakukan ini, bukanlah saya merasa sudah bahagia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini akan membantu teman-teman lain untuk sharing. Jadi, ini adalah salah satu pilihan, tawaran untuk kita bertumbuh bersama. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Saya melakukan ini untuk membantu. Kalau memang tidak butuh, tidak apa-apa. Kalau memang merasa masih takut, ambil langkah untuk mundur. Saya memotivasi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang penting, jangan merasa tertekan. Karena ketika kita bilang hidup seperti tadi yang saya bilang di awal, Tidak ada satupun orang yang bisa, sebagai manusia biasa, Yang bisa memahami hidup dan kehidupan secara utuh. Karena kita belum sampai ke titik tingkat keilahian. Maka kita belum bisa melihat hidup dan kehidupan secara absolut dan keutuh. Kita hanya bisa menjalani, membawa hidup kita sesuai persepsi kita, Sesuai apa yang kita mau lakukan. Itu tujuan saya melakukan sesi ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Kalau ada yang mau pertanyaan silahkan diketik, Saya akan menutupnya dengan sebuah cerita tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa bilang hidup, Mana yang benar, mana yang baik, Harus begini, ini yang terbaik, Dan semua orang harus begini. Semua orang harus kaya, Semua orang harus bahagia, Semua orang harus begini. Saya akan memberikan sebuah perenungan. Satu cerita. Di pedalaman, Dulu di desa pedalaman, Ada sebuah suku yang sangat kaya. Desanya itu menghasilkan emas permata dan batu-batuan berharga. Bagi orang desa sana, Emas, batu-batuan, dan barang berharga berlian itu tidak ada artinya. Karena sangat berlimpah. Dan sumbernya terus ada. Hebatnya, desa itu kerukunannya sangat kuat. Persaudaraannya sangat kuat. Mereka saling menjaga. Jadi kalau ada orang luar, Itu mereka tidak izinkan untuk tinggal lebih lama di sana. Karena yang mereka jaga itu bukan hartanya. Karena mereka tidak sadar bahwa itu berharga. Yang mereka jaga adalah persaudaraannya. Komunitasnya. Jadi mereka tidak mudah menerima orang luar. Sampai suatu hari, Suku ini yang di pedalaman ini, Ditemukan oleh satu kelompok orang yang cukup lebih tinggi dari kota. Yang tahu bahwa ini emas, Ini permata, Ini batu-batuan berharga. Dan ketika mereka mengamati, Oh, orang pedalaman ini kasihnya orang minta dikasih saja. Orang minta dikasih saja. Karena itu banyak. Pak, boleh nggak saya minta batu yang itu? Boleh dikasih. Dengan senang hati. Kemudian dukarilah, dikasih baju bagus. Ini orang mereka sudah bahagia. Mereka happy. Lama-lama diajarin dengan oleh orang kotanya ini. Satu batu, satu baju. Satu batu ditukar dengan satu barang. Mereka happy dong, Karena batunya bagi mereka tidak berharga. Mereka nggak tahu itu emas, itu beli, itu permata. Mereka lakukan itu. Sampai satu hari, Semakin banyak orang yang datang untuk berkunjung, bersukar. Ada satu orang yang merasa ini tidak adil. Untuk orang-orang pedalaman ini. Ini nggak adil. Mereka itu ditipu. Mereka itu dimanfaatkan. Orang-orang ini kasihan. Oleh sebab itu, dengan niat baik. Dengan niat baik. Orang ini datang ke desa, Mengajarkan tentang apa itu batu berharga. Mengajarkan tentang apa itu berlian. Mengajarkan mereka membaca. Mengajarkan mereka menulis. Mengajarkan mereka mata uang. Jadi penduduk ini diajarin tanda kutip, Harus jadi pintar. Oke? Jadi pintar. Beberapa tahun berlalu, Penduduk desa ini jadi pintar. Yang di pedalaman ini. Ketika mereka pintar, Tanpa disadari, Desa ini terpecah belah. Semua orang berebut, Harta, Emat, Berlian, Batu berharga, Walaupun sumbernya masih ada, Dan tidak pernah habis. Tapi semua orang berebut, Ini di bagian tanah saya, Ini di bagian tanah kamu, Nggak boleh lewat. Satu aja akan membuat, Mereka berani membunuh orang lain. Yang dulunya, Sebelum mereka bisa membaca, Mereka bisa menulis, Mereka tidak tahu itu apa pun berlian. Mereka tidak tahu hitung-hitungan. Tidak akan pernah jadi masalah. Jadi apakah peradaban itu, Kehidupan yang memang harus kita capai. Kita harus jadi orang paling pintar. Kita harus mengajarkan semua orang, Kepandayan yang kita juga punya. Apakah dengan kita semakin pandai, Itu akan semakin bahagia. Nah, Itu yang akan kita renungkan bersama. Jadi untuk itu, Jangan takut untuk menuliskan hidup dan kehidupan Anda. Karena tidak ada satu orang pun, Yang bisa menghakimi tentang hidup dan kehidupan Anda. Hanya Anda yang bisa menjalani. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih, Bu Eli. Luar biasa malam hari ini. Dan PR-nya juga bisa membuat, Merenungkan kita ya. Kehidupan kita, Kita flashback untuk mengingat-ingat kembali, Apa yang pernah kita alami. Untuk proses belajar. Dan potensi apa yang kita miliki ya, Bu. Oke. Baik, sahabat pembelajar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan Anda pasti sudah mencatatnya baik. Dan akan bekerja dalam juai depan. Dan tentu saja, Untuk juai ke depan ini adalah Masa perenungan kita semua ya. Dari PR-nya Bu Eli ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan untuk Anda yang ada Bu Katarina Nining juga, Ada grupnya ya, Bu. Ada grupnya. Kalau belum bergabung, Silahkan Anda hubungin Bu Endah ya. Yang ada di flyer promo seminar online malam hari ini. Bersambung Who Bersambung Who Terima kasih telah menonton